Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3 subtema 4 tugasku dalam kehidupan sosial di pembelajaran 5 ini kita akan belajar bahasa Indonesia PPKN dan PJOK ya di halaman 141 sampai dengan 146 nah adik-adik untuk melihat video lain adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran di subtema tersebut atau bisa juga diklik di kolom deskripsi nanti akan ada daftar lengkapnya dari kelas 1 sampai kelas 6 nah untuk kelas 2 misalnya kan adik-adik kelas 2 ya mau lihat tema lain berarti pilih yang playlist kelas 2 klik biru-birunya seperti ini nah nanti akan muncul nih adik-adik daftar temanya misalnya nih kita mau lihat tema 2 ya tema 2 berarti klik yang ini putar semua nah nanti akan diputar otomatis ya adik-adik mulai dari video pembelajaran yang paling awal lihatnya di sebelah kanan ini nah misalnya nih pembelajarannya pembelajaran berapa subtema berapa dan halaman berapa adik-adik mau cari bisa cari disini ya kalau diem sebentar nanti akan muncul tuh ya nih dicari sampai halaman terakhir ada disini ya nah kita mulai adik-adik ini ada berkunjung ke rumah nenek ya nah kita akan lihat disini ada gambar Siti lalu Benny ini siapa gak kelihatan ya mereka sedang bermain ya sekarang kita lihat Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek nah hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek kakek tinggal bersama nenek dan paman Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek Siti sering membantu nenek di rumah kakek Siti bermain bersama teman-teman mereka bermain gebokan batu alias kasti nah kita lihat ya adik-adik nah jangan lupa nanti lakukan pemanasan dengan gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan ya lalu main juga gebokan batu bersama teman-teman nanti tunggu arahan dari bapak ibu guru ya untuk melakukan permainan tersebut nah sekarang ada tiga gambar disini kita diminta untuk membuat cerita sederhana berdasarkan gambar tersebut ya Karina sudah buat di sebelah kanan gambar satu yaitu Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek ketika sampai Siti langsung berlari ini berlari ya berlari memeluk kakek dan neneknya kemudian gambar dua Siti yang ini Siti dan teman-temannya bermain permainan bersama mereka sangat senang bermain di halaman berakang rumah Siti nah ini sebenarnya rumahnya kakeknya ya adik-adik ya rumah kakek Siti kan dia lagi ke rumah kakeknya ya terus yang ketiga Siti dan keluarganya sedang berbincang di ruangan tamu rumah kakek dan neneknya mereka bercerita banyak sekali mengenai kehidupan mereka di perkotaan kemudian kakek dan nenek pun menceritakan kehidupan mereka di pedesaan berikutnya diskusikan sikap apa yang kamu temukan dalam teks di atas nah yang sikap pertama adalah kekeluargaan ini kekeluargaan ya Karina salah ketik lalu sikap persaudaraan dan sikap kasih sayang terhadap orang tua nah sekarang kita mau mengenal anggota keluarganya Siti nah pertama ada Siti nih nah Siti itu adalah anak-anak lalu Zahra remaja Paman dewasa ayah dan ibu dewasa kakek dan nenek juga dewasa nah kita baca dulu nih adik-adik Zahra adalah anak dari Pak D atau kakak dari ayah Zahra masih sekolah di SMP Paman adalah adik dari ayah kami memanggil Pak Paman Pak Li ya nah Paman baru lulus dari SMA nah kita akan mengenal perbedaan usia adik-adik nah usia 0-12 tahun kita masukkan ke kategori anak-anak lalu 13-17 tahun kategori remaja di atas 18 tahun itu masuk ke kategori dewasa ya sekarang coba adik-adik tuliskan anggota keluarga di rumah kemudian tentukan perbedaan usianya nah Karina akan contohkan ya misalnya yang pertama ada ayah biasanya mungkin ayah usianya 40 tahun atau 50 tahun ya disesuaikan aja dengan ayah adik-adik berarti kalau 50 tahun ini tadi apa? dewasa ya dewasa dewasa lalu juga ada ibu ya ibu atau mama ibu mungkin usianya sama dengan ayah atau Karina buat 49 ya ini juga dewasa kemudian yang ketiga mungkin kalau adik-adik punya kakak bisa taruh disini kakak ya misalnya kakak usianya 16 tahun berarti masuknya ke apa? remaja ya nah seperti ini lalu kalau ada adik ya boleh ditambahkan ya kemudian berikutnya nah ini ada pasangkan usia kelompok yang sesuai nah ini 6 tahun ingat tadi 6 tahun berapa adik-adik eh maksudnya masuk ke kategori apa? anak-anak ya jadi kita taruh ke sini lalu 62 tahun nah ini masuknya dewasa 13 tahun remaja 20 tahun ini juga remaja eh sebentar 20 tahun salah bukan remaja dewasa ya nih 20 tahun itu adalah dewasa kak Rina kesini ya 35 tahun juga dewasa jadinya seperti ini ya sekarang kita lanjut nah diskusikan sikapmu jika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia misalnya yang berbeda usia lebih tua ya apabila bertemu dengan orang yang berbeda usia maka kita wajib menyapa ya menjabat dan menjabat tangan dengan mencium tangan atau kayak salim gitu ya ini untuk menghormati atau kalau misalnya yang gak terlalu kenal ya salaman saja atau menyapa juga boleh ya dikondisikan saja sesuai dengan keadaan saat adik-adik bertemu kalau yang lebih muda yang kita temui ya bisa senyum atau halo dek gitu ya itu juga harus kita sapa nah adik-adik pembelajaran kita sudah selesai nih terima kasih sudah menonton sampai akhir mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dadah dadah Terima kasih.